Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terlihat beda dari kemarin nih Terlihat beda dari kemarin Mari kita ada di Pondok Putri Kemudian kita sekarang balik lagi ke masjid Tapi kita sekarang berada di depan halaman masjid Barukur Nisikoma Nah di belakang kita adalah bangunan yang belum sempurna Bawanan masjid bukan halaman nih Halaman masjid kan? Mantik lah ini Ini nanti yang jadi asrama Ini asrama Tapi belum naik Masih separoh dulu Yang penting diberesin separoh dulu biar bisa dipakai Oke saya ralat Masih ada lah Oke saya bilang sama Kekusri Tenang aja Bukan Nah Lai Cuman aku ada pertanyaan Loi Oh iya Ini sudah berapa bulan disubayangi disubayangi? Masjidnya? Belum satu bulan Belum satu bulan Dalam satu bulan Dari awal pertama kali disubayatin sampai sekarang Masjidnya Itu loh ya Ini kan kita lihat Sebenarnya posisinya kan di belakang Pohon getah Pemukiman Kanan masih kosong Artinya nyamuk masih banyak benar Iya Nah Kenapa di dalam masjid itu Kalo dia nyamuk semua sehari Iya Iya Kenapa lo Boleh saya jawab Masya Allah Karena saya bertemuan akan nyamuk ya Oh pernah bersahabat Ilmiahnya Ilmiahnya Di daerah tinggi kemungkinan Soalnya di Dimana semalam waktu Di Al Jauhark Jauhark tuh nyamuknya masuk ke dalam Tapi di Mantikohnya Di asramanya Karena tabibah nyamuk Karena sudah tertutup Ini kan udah buka lah Nah kenapa Pelawan disitu daerahnya memang daerah Daerah datar Kalo disampai di daerah tinggi Tepungan getah itu tinggi lagi Iya tapi kan Ada kalue Hah? Ada kalue Apa namanya nih? Mas Paloy Ada obat nyamuk Nyamuknya kejauhan kah? Bisa Masuk ke dalam? Nyamuk kejauhan Nyamuk itu sih ikut Untuk apa masuk ya Melihat keleluasan masjidnya Begiawannya Lapah walau aja Sudah kita cukup sini aja Nah itu Itu jawaban logis Yang aku dapatkan Kalo ceritakan tadi Ini daerah tinggi Aku semalam di New Zealand Tunggu nyamuk Tunggu nyamuk Tunggu nyamuk Oh iya Tunggu nyamuk Oke Oke Balik balik kejauhan Oke Balik balik kejauhan Jadi nyamuk tuh bisa jonyak lah paham Mereka nyamuk Eh langsung ngejauhan kita kebahasan kita hari ini Baka walau nyamuk Baka walau nyamuk Baka walau nyamuk Jadi kita hari ini Sanak keberatan Kita disini akan berbicara Talk about Talk about Santri Oh Oke Jadi Pian Adangilah kami bertakun-takun masalah santri Santri ini kan banyak bahasan Tentang kehidupan santri ini Kadang habis-habisnya dikulik Karena santri ini sebelum Indonesia merdeka sudah ada di Indonesia Oda kita ini Betul Nah jadi kita harus jauh-jauh tentang sebelum Masa kemerdekaan Di Darul Quran Istiqlal Mah Tad Santrinya berapa wah ini Tad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Insya'atan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syuruh Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Berbicara pria santri Sebenarnya santri itu Apa namanya dari bahasa-bahasa kuno kita ya Jadi kenapa disebut dengan pesantren Karena dia adalah pesantrian 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 empat santri bermukim santri pesantren lalu kita untuk penyebutan di dalam bahasa Jawa tuh memudahkan jadi pesantren daripada pesantrian lalu disebut sebagai pesantren akan tempat berkumpulnya para satri yang menuntut ilmu agama santri itu disebutkan juga orang-orang orang-orang yang apa namanya mempunyai pemahaman ataupun di luar dari kontekstasi Islam karena burubudur itu ada ya jadi macesuar dunia cakrawala tingginya peradaban Indonesia atau Nusantara itu di ketika ketahui sampai detik ini sejarahnya mengatakan bahwasannya tahun dimana Nabi Muhammad s.a.w. dilahirkan itu ada bangunan yang namanya burubudur kalau kita tahu sekarang yang masuk dalam 7 kajaiban dunia ya sebelum-sebelum itu santri juga sudah dikenal jadi tapi itu penyebutan nama untuk apa namanya orang-orang yang mendalami ilmu ilmu agama dalam tanda kutip agama bagi mereka-mereka lalu masuknya Islam dengan damai tak ada keperangan lalu kita kenal sampai detik ini orang-orang yang mendalami agama khususnya agama Islam dia dikenal dengan santri lalu mereka bermukim dimana mereka bermukim di pesantrian pesan pesantren begitu jadi itu awal mula awalnya seperti itu jadi kalau kita bicara berapa sih santrinya terukuran sekoma saat ini saya tuh enggak enggak jarang mau bicara nominal jumlah ya karena bagi kami titipan pesan dari guru dulu bahkan dua anak pun itu jadi amanah besar buat kita hari ini kalau secara kalkulasi seluruhnya sekitar ada 960 yang ada di bawah lembaga ya santri lalu sekomah dan yang bermukim atau yang di pesantrennya yang yang bermukim mondoknya itu sekitar 300 alhamdulillah kita kan tahu perjuangan siden yang dalam membawa pesantren tidak mudah tidak tidak bukan bukan anak kiai gitu bisa juga bukan orang yang yang punya yang punya kelebihan dan harta apa macam enggak lah ya kita betul-betul makanya kita bikin masjid apa macam ada tiang iman ya kita supaya ngajarkan untuk nanti santri-santri berikutnya kalau apa-apa jangan gantungkan ke diri dan gantungkan ke makhluk gantungkan ke iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai kita berkecil hati harus besar jiwa namun kecilkan diri kita di hadapan Allah saja cukup cari muka di hadapan Tuhan jangan cari muka di hadapan makhluknya nah tapi jangan sampai hilang muka di hadapan manusia ini ada yang mencari cukup cari muka sama Tuhan saja tapi awal-awal berdirinya dulu kan tahun 2000 rumah Tafis ya rumah Tafis rumah Tafis itu ada berapa santri? rumah Tafis itu di awal-awal itu sekitar 20-an enggak awal-awal itu kan Salma sama? oh iya pertama kali betul itu ya cuma 3 aja tiga Pakan AC1, Aning Salma, terus ada Ajai, itu anak Pakan Sari, masih sekarang sampai sekarang Alhamdulillah sudah 30 just juga kan si siapa namanya? Azari Zaini, Ajai, terus yang berikutnya si Inazwa, tiga itu aja saya bilang nih tiga aja saya ajarin, tiga aja saya ajarin eh tiba-tiba kita kan ya udah kita resmiin lah gitu supaya tempatnya juga dulu cuma nyewa kan kontrak aja 300 ribu sebulan di dapur? iya di dapur, itu juga di maklarin dulu sama orang jadi lebih kata orang 400 ribu gitu maka anak-anak gue aja lah emak maklarin ya enggak lah ya dibukain ya dibukain kita dibukain ya jadi luar biasa Bang lah maksudnya tentang histori biasa di luar ya, iya biasa tentang histori satu dekade lah inilah satu dekade, satu dekade untuk rumah Tafis sebenarnya jadi kalau untuk pondok ini pesantren ini kita pegang betul di tahun keempat, masuk tahun keempat, baru masuk tahun keempat jadi sebelumnya kan kita asal jalan lah ya jalan aja, jalan yang penting jalan ngalir lah ngalir aja, iya namanya juga perjalanan ya orang hubungan rumah tangga aja pasti ada kurang lebihnya pasti ada gesekan apa macem biasa lah ya lika-likunya untuk membesarkan untuk menguatkan akar lah kita bilang kayak gitu untuk menguatkan akar jadi gini Istana jadi Pian tadi kan membangun pondok ini memang berserah diri aja kepada Tuhan gitu kalau lah paling mencari muka sama Tuhan lah nah tapi kan dari segi kehilangan kan berarti Pian ini pernah nyantri juga kalau lah dahulu lah iya nah anak betah pun kita yang kalau kejadian lucu atau kejadian yang paling diingat waktu nyantri itu apa? nah ini lebih tepatnya Mas Palu ya harusnya nih hahaha kejadian-kejadian yang membebaskan waktu dimongong gimana ini kawan-kawan sahabat yang jadi Alhamdulillah kita pernah santri semua lah pernah dan sekarang sampai sekarang masih nyantri jadi kawan-kawan yang diramati Allah SWT yang nonton tayangan ini channel ini ini kawan saya ini Mas Palu Zaini ini ini saudara saya juga saudara kandung lah ha? saudara kandung alhamdulillah saudara kandung iya kalau di di Sumatera sana ada malin kundang ya ini kalau ini saudara kundang ini saudara kandung iya dengan penampilannya berbeda nah jadi semua itu kan jangan sampai kita terdoktrin ter apa namanya tersalahkan atau kita tuh kebanyakan lihat casing aja ya ini kan kawan-kawan ini kan semuanya kawan-kawan para santri juga Mas Palu dulu juga di kontor pernah ya iya pernah di kontor keliling dulu kita iya beberapa tempat jual koran nggak jual koran nggak keliling jual koran tapi benar Pangla dari banyak pengalaman itu yang penting kita tadi tanamkan di diri gembel gemar belajar gemar belajar gembel ya gemar belajar gemar belajar gemar belajar atau nama gemar atau nama gemar gemar belajar gemar belajar gemar belajar kita mustahil miskin karena sepukman yang nulis kan bukonya mustahil miskin iya jadi mustahil miskin itu maksudnya kan banyak punya kawan iya jadi bisa bergantung sama kawan oke kembali ke Santri jadi kalau misalnya kita bilang karena tahun 97 kami mulai kehidupan di pondok ya bukan karena apa-apa Bapak kebetulan juga punya pola keras dalam pendidikan di rumah dan kita juga pengen lebih baik lah artinya pas waktu masuk pesantren yang menjadi dasar ya supaya menjadi lebih baik itu pertama dan dulu pas waktu di awal-awal kita dimatapura kan mandi juga kan dirigasi ya dirigasi itu juga bahkan ada satu-satu pengalaman unik ya kita itu kan dulu kita lebih tepatnya gini Mas Paluing kita tuh kan kenal kita supaya ada ranah ilmu yang kita bicarakan saya tuh kebetulan enggak terlalu senang kau bicara ini tentang saya-saya nggak terlalu senang kita lah ya kalau tentang saya ini kebanyakan nanti bisa jumlahnya tapi saya hanya menggaris bawahi dulu tuh pas waktu kita mandi dirigasi kan jadi anak-anak kecil itu kan ada sunnahnya Nabi SAW ya artinya ada tiga ya kita adibu awaladakum bisibah disuruh kita akan untuk mengajarkan anak kita tuh tiga hal pertama yang pertama tuh ajarkan pemana habis itu ajarkan berkuda dan yang ketiga adalah ajarkan berenang kita tuh dulu sempat tuh punya pemikiran yang kita bilang karena kita mandinya dirigasi woi tuh kalau sudah hari Jumat karena itu liburnya hari Jumat dulu itu habis pada subuh kayak gini lepas gitu udah habisnya sampai jam 11 siang gitu dirigasi aja itu belum mbak lah lawanan lawan lawan buntal saking kita anggap ini ini perkara sunnah kayak gitu kan dulu saking kayak gitunya loh sampai siang iya sampai siang terus lagi makanya hitamnya masih permanen jadinya jadi sampai pemahaman tuh ternyata salah kebetulan kita ada dapat pencerahan dari Pak Imam Suprayogo rektor kami dulu di di Uiis waktu saya dulu tuh Universitas Islam Indonesia Sudan jadi Pak Imam tuh ngomong kayak gini tiga poin yang menjadi salah pemahaman oleh umat Muslim khususnya saat ini terhentang perkara tiga sunnah yang diajarkan Nabi SAW kata beliau ajarkan anak kalian apa namanya berkuda berkuda itu kata beliau apakah di zaman Nabi itu banyak kuda enggak di Mekah di Madinah itu yang banyak unta kenapa kok Nabi nyuruh kita untuk belajar berkuda karena kuda itu kata beliau adalah satu hewan yang dia paling enggak mau kalau disuruh dari belakang itu kuda tuh kata beliau itu kalau kita mau masukkan dia ke kandang kita harus megang tali di depannya kita harus megang di depan nih kudanya sini udah di sini kita pegang ini kan ada di tingkat di sini yang biasa kan nah kita pegang di sini kita di depan cobalah kau pukul dia di belakang nendang dia langsung tuh kuda kata beliau di sini ada kuda nanti kita horsing juga ada di sini kita adakan horsing walaupun tapi ini secara pemaknaan yang kita kita maksudkan di sini beliau sampaikan ini masalah pemaknaan berkuda itu kata beliau mengajarkan anak-anak atau diri kita menjadi pemimpin di depan menjadi pioneer pioneer ya pioner tulisannya menjadi orang yang mau di depan memberi contoh pioneer di depan nah kata beliau hewan kuda atau kuda itu adalah hewan yang enggak mau dia disuruh dari belakang kita ini kebanyakan nyuruh anak nyuruh anak ini woi makaji naksana anak abangnya pada makaji ada mencontohkan lalu kan anak-anak atau kita menjadi pemimpin itu kehilangan sosok uswah kehilangan sosok apa kata beliau nabi Muhammad itu sebenarnya sedang menyuruh kita untuk menjadi pemimpin menjadi pioneer menjadi yang di depan pertama terus kata beliau ajarkan memanah memanah itu satu olahraga fisik yang mengharuskan tidak hanya kuat secara fisik tangannya saja tapi juga kuda-kudanya tapi juga apa tapi juga konsentrasinya fokus fokus nah sebenarnya ini perihal fokus ini harus fokus jadi ini sebenarnya ajaran nabi bukan bukan kata siapa kata siapa kata nabi ini bukan perihal memanahnya saja tapi bagaimana Sa'id bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah paling ulung di zamannya memang beliau adalah panglima juga yang paling ditakuti tapi nabi Muhammad bukan menyuruh untuk semua yang menjadi Sa'id bin Abi Waqqas tidak tapi menyuruh setelur umatnya untuk ini menjadi terbiah sampai kapanpun juga untuk mau fokus kepada satu titik yang ingin disapainya kalau jadi pengusaha jadilah pengusaha yang baik yang soleh dan targetnya adalah dia harus fokus dengan satu apa yang ditargetkannya gitu poinnya panah itu poinnya disitu makanya terkala kami juga harus menanggalkan apa namanya dulu waktu kita masih beberapa punya usaha sama istri juga sampai istri bilang kayak gini masa men ke atene fokus nanti kita nggak bisa mas kalau kayak gini terus karena kadang tinggalkan tinggalkan kota kita jualan kita apa namanya kita berbisnis kesana kesini akhirnya kan nggak fokus ya sudah empat tahun yang silam kita fokuskan ya sudah saya ngurus pondok beberapa bisnis yang bisa running by system itu yang masih tetap jalan kalau enggak ya sudah kita tinggal ya akhirnya fokus memang sulit di awal-awal tapi dengan fokus Allah sekarang Allah berikan kemudahan ini semua karena Nabi Muhammad SAW bukan karena kita tapi karena petua beliau fokus oke fokus dari leadership tadi leadership habis itu ada fokus terus yang terakhir berenang berenang ini jadi soal banyak kan sekarang kalau latihan berenang padahal sampai di kolom renang banyak yang buka aurat ya kan perempuan perempuan tuh udah kayak kayak pakai baju tapi ketat semua lekukannya kebuka semua betul nggak nih betul tapi pertanyaan kata Pak Imam Suprayoga dulu tuh udah mudahan suatu ketika beliau juga bisa melihat tayangan ini ini berkah betul buat beliau kata beliau apakah di Mekah ada sungai iya bukan nggak ada sungai laut ada nggak nggak ada laut di Madinah ada nggak sungai nggak ada sulit yang ada di Jeddah pantai pantai juga dulu saya pikir tuh bahwasannya kalau misalnya kita bisa berenang nanti akan selamat kalau misalnya ada tragedi di laut atau di sungai itu maksud maksud pemikiran pemikiran dulu pemikiran saya dulu kayak gitu makanya kita belajar berenang kan hebat berenang nanti kita bisa jauh daripada marah bahaya apabila kita ada di perairan kan kayak gitu tuh izin Allah Mas Malu saya punya santri tahun 2014 di rumah tahfid itu keluarganya 7 anggota keluarganya meninggal dunia itu hari raya H plus 1 hari raya tahun 2014 kalau tidak khilap itu nama santrinya itu Ami namanya itu naik naik prau apa namanya prau feri kecil itu ya kapuas yang nyebrang ke pasar itu nah itu itu karena saking banyaknya overload ya kebanyakan penumpangnya kebanyakan mungkin karena gelombang juga itu kebalik itu bapaknya ibunya kakaknya pamannya acilnya saudara sepupunya dua ninggal hari itu dan dia ada waktu itu umur dia masih kurang lebih usia kelas 3 SD kalau nggak khilap kelas 2 apa kelas 3 SD kalau kayak gitu bisa berenang kan dia nggak bisa berenang bapaknya ahli renang bapaknya ninggal ibunya ninggal dia ditarik diangkat kayak begini kata dia diangkat akhirnya ada yang menyelamatkan dikayu gitu selamat dia izin Allah sekarang dia menjadi anak yatim biatu hari itu langsung terbelalak gitu pemikiran kami yang menyebutkan bahwasanya oh ini bisa menyelamatkan berenang ini suruhan nabi untuk bisa kita berenang itu bisa menyelamatkan di perairan tapi siapa nggak nabi Muhammad ternyata ini adalah kalimat ilustrasi bahasa-bahasa istilahan pemahaman dengan istilah kenapa satu olahraga yang mengharuskan kita bergerak semua jasmani kita adalah berenang kalau kita berenang kaki pasti bergerak tangan pasti bergerak walaupun kita mau istirahat tangan pun pasti ada kipik-kipik dikit lah supaya menyetabilkan kepala kita juga kadang-kadang naik kadang-kadang turun ngambil nafas apa macam semua aktivitas tubuh kita dituntut untuk bergerak makanya maksud nabi di dalam koridor ini mau itu dia jadi santri mau dia jadi apapun maka dia dituntut untuk menjadi pioneer untuk menjadi seorang yang fokus dan selantiasa keep moving selalu bergerak jangan malas oh dapet sip ya tadi itulah yang maksudkan dengan hadis nabi ya seperti pas banagasan bubuhan para santri ya kalau diamalkan ini tiga ini yang maksudnya tapi bukan berarti secara arti tulisan harfiah secara harfiah saja ini maknanya semuanya dari tiga poin itu jadi pioneer pioneer fokusly orang yang fokus dan selalu bergerak take keep moving keep moving keep moving senantiasa bergerak ya jadi jangan malas itu aja jadi kalau dia sudah jadi pioneer di depan dia fokus pada satu apa yang menjadi tujuannya dan dia terus bergerak tanpa dia merasa menggerutu tanpa dia merasa malas gak mungkin gak sukses gitu lah gak mungkin gak sukses udah lah ini jadi kamus udah jadi kamus kehidupan yang digambarkan oleh nabi SAW itu sunnahnya iya nabi Muhammad jadi pengusaha sukses gak? sukses kita baru baca manakibnya Syidah Khadijah kemarin itu maharnya nabi Muhammad tuh 20 ekor unta atau 400 dinar itu kalkulasi kita 1,4 M jujurannya semalam jujur ya apa berapa lo itu? ya aku kenang kau dengan bismillah jangan ditanya M juga M masa harus gitu masya Allah luar biasa masya Allah luar biasa masya harus gitu karena apa tadi nak? ya itu rasulullah ya terkawadi bukan perbandingannya Allah tapi luar biasa luar biasa luar biasa masya Allah oke iya 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 kuncinya itu sudah di pada isi tinggal kita lagi malin apakah gak jadi dikala kita membaca sirah Nabawi ya kita baca cerita kehidupan nabi kita baca hadis itu menambah-nambah senantiasa mahabbah kepada beliau betul jadi betul-betul ada kasih sayang Allah di dalam diri beliau dan mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan mahabbah kepada nabi SAW mudah-mudahan kita bisa menggawi lah tertarang upi sedikit tunggal dikitan supaya yang subuh kobliya subuh digawi habis itu sholat duha digawi sholat ishra apa macam kita gawi amaliyah sunnah 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 kita bergawi tetap pada porsi kita masing-masing maka lihat keajaiban Allah akan terjadi dan tunggu kejutan Allah di hari akan datang Masya Allah oke terima kasih Ustaz ini perlukan kalau dari pengalaman nanti kan sebagai seorang santri haruslah nanti di episode selanjutnya oke ada karena kita gak episode apa? episode gelap oh bisa kita bisa membahas masalah santri tempo dulu dan pengalaman nv ketika menjadi santri jadi kalau penasaran bagaimana pengalaman bong paloy ketika menjadi santri dulu nah pasti kocak loh lah ya anda tahu kan kayak kelahar kocak kelaharnya boy itu kendaraan trail pintarnya itu kendaraan trail pintarnya kocak lalu oke tonton terus video kami di video DQ Media di channel DQ Media jangan lewatkan setiap hari ya jangan lewatkan setiap hari insyaallah ya oke bismillah bismillah editor sanggup? sanggup jadi kita sharing-sharing tipis lah kita berbagi ilmu berbagi duit sudah bagus berbagi ilmu berbagi ilmu berbagi ilmu itu tutup dengan kabar termajat subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astaghfir kawalatuhu ilaih alhamdulillah rabbil alami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yey matahari pas turun ya ya